kita filter ya untuk menyaring kotoran ikan ya biasanya banyak digunakan di dalam aquarium ya ya kalau kita potong cukup kita masukkan ya kita selipkan disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semua kita lanjut lagi ya konten kemarin ya cara penanaman dengan baskom rendam ya kemarin sudah saya sampaikan cara penanamannya sangat mudah dan gampang kali ini saya akan sampaikan untuk mengatasi nyamuk bersarang disini ya dan disini sudah saya atasi semua ya sudah saya berikan nanti akan saya sampaikan ya ini teman-teman ya kita lihat bahannya apa yang saya selipkan berwarna putih ini ya nah ini nanti akan saya beritahukan ya bahannya apa kita kembali ke tempatnya kemarin ya akan kita sampaikan disini ya oke nah ini dia bahannya ya teman-teman nah teman-teman sudah pasti sudah paham ini barangnya apa tapi akan saya sampaikan ini adalah busa filter ya busa filter ini sudah ada yang saya potong sisanya kemarin ya kemarin ya busa filter ya untuk menyaring kotoran ikan ya biasanya banyak digunakan di dalam akuarium ya oke langsung saja kita langsung saja saya buka ya caranya nah di dalam kemasan ini ada dua ya nah dua filter ya dua filter abusa filter ya kasar nah ini caranya ya cukup mudah dan gampang kita potong saja kita bagi menjadi tiga bagian ya untuk satu lembar ini ya Nah kita potong kita belah ya kita sesuaikan dengan tempatnya ya atau ya seperti ini ya mendapat tiga ya atau tiga potongan ya untuk yang ini kita simpan untuk cadangan ya caranya ya caranya mudah dan gampang ya setelah kita potong cukup kita masukkan ya kita selipkan di sini ya ya terus saya lihatkan dulu nah ini airnya ada ya kita buka dulu nah ini airnya ya ya oke kita ulang ya kita masukkan kemudian satu lagi nah ada sisa sedikit ya kita potong kita ambil sebagian ya yang di sini nah selesai aman ya teman-teman nyamuk tidak berlarang di sini ya baik ya semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada hari ini terima kasih kita berjumpa lagi di video saya berikutnya salam warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax